karma pala pahalani gawe halahayu setiap gawe setiap perilaku ada hasilnya tak usah memikirkan hasil hasil itu pasti akan ada ya karmani eva dikaraste ma palesukadacana makar papalai turbur tesangus tua akarmani cimagae itu ya berkarma kalau kita berkarma dengan baik bekerja dengan baik, sehat itu pasti kita akan dapatkan karena kita akan bertemu dengan rekan kerja setiap paginya penuh dengan canda tawa di dalam bekerja, saling bersatu satu sama lain, sehat, nurani sehat, pekerjaan bisa cepat selesai karena diselesaikan bersama-sama, sehati mengerjakannya mencintai pekerjaan itu karena agama kita apapun agamanya pasti mengajarkan tentang cinta kasih cinta kasih dengan pekerjaan diri sendiri dulu pekerjaan orang lain itu saja yang disampaikan terkait dengan kebenaran sehat ya jadi kalau kita mau mencari pengelukatan tidak usah jauh-jauh mencari pengeluatan seger seger itu sehat ring segar ada dos di rumah pun ada segar segar itu di leluhur kita memohon segar lebih banyak sehat untuk selalu lebih sehat lebih terus bisa berperanah atau bernapas setiap harinya ini kan terkait dengan kebenaran kalau pembenaran itu adalah kita hanya menganggap diri kita yang benar itu pembenaran namanya ya pembenaran inilah harus disatukan pembenaran 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 menjadi sebuah kesepakatan dan itu sifatnya kebenaran yang relatif bukan kebenaran yang mutlak satiam itu menjadi satiam terlalu jauh mencari satiam yang sesungguhnya kebenaran yang hakiki karena kebenaran hakiki hanya milik yang widi ya patitis-patitis jembatan daripada kebenaran itu adalah diri kita sendiri diri kita untuk mencapai ide yang widi lakoni dengan hal-hal yang sederhana kalau pelajar di rumah sebagai siswa misalnya minimal bisa merapikan depan tidurnya kalau itu SD pelajarannya merapikan depan tidur pagi-pagi itu sangat baik ini terkait dengan swadharma sentana sentana tuon sentana berikutnya yang kedua adalah pertama rapikan dulu itu bukan HP-nya dulu dibuka potika pagi hari HP daripada kita bertanya kepada anak kita sudah bangun atau belum atau istri kita sudah bangun atau belum pagi hari yang kedua sebagai pelajar kalau SMP biasanya jangan HP duluan tapi kan udah tempat tidurnya kemudian kalau mau sekolah sebelum ke sekolah ingat meluangkan waktu satu menit Tuhan tidak minta banyak-banyak waktu berdoa sebelum berangkat ke sekolah begitu juga sebagai kita sebagai yang bekerja tiang pun sebagai pekerja juga selalu meluangkan waktu satu menit saja untuk sembahyang nyakupang tangan ringiang kemulan kemulan artinya leluhur kita menghormat kepada beliau satu menit saja ini hal yang sederhana sederhana nampaknya tetapi berakibat kepada yang tadi sehat itu kantong sehat pikiran sehat tindakan sehat karena kalau kita kantong sudah sehat kita akan aman karena dasarnya adalah bekerja yang pun tidak akan bisa kita berbicara karena hasil tidak akan kita dapatkan secara material hasil secara mental cinta kasih sehat mentalnya dalam bekerja kalau dalam keluarga itu yang dilakoni pagi-pagi bangun dengan penuh semangat ikut spirit sampunan dodoh spiritual kemumai ikut spirit semangat kalau sampunan nanya tuang tentang spirit bukan spirit main spirit 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 itu artinya semangat semangat untuk kita berbuat berbuat sehari-hari matahari saja kita lihat tetap lingkangin tekan siap pagi penuh semangat Sinten tahu tidak pernah bohong matahari itu lingkauh tekan dari dari barat datangnya terbitnya gak pernah masa kita dikalahkan dengan matahari gitu contohnya kita harus bekerja setiap pagi terus bekerja dan bekerja burung itu saja setiap harinya mencari makan ya malamnya tidur kemudian paginya sudah terbang kita dikalahin dengan burung kegugon tuang orang bangun bangun semangat ini artinya dituntut untuk rajin kita menjadi manusia sehat yang pertama ini sederhana karena itu rohnya rohnya di sana roh roh umat itu di sana dimanapun kita berada umat Hindu harus yakin bahwa kita ini hidup jagat kita pikirkan agat itu sendiri kebenaran 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 yang didasari atas swadharma swadharma dan swagina sehingga dharma itu bisa kita capai kemudian umansi dharma kalau kita berujuk kepada sastra agama yang sangat bulia sekali bahwa dinyatakan dalam sastra kita terkait dharma itu bersumber dari sastra agama yang sangat sederhana contohnya di dalam kita murid atau bertani bertani murid dari murid ini memunculkan gendeng gendeng nikki ampun seni yang ampun seni senang kalau sudah senang sehat yang ampun sehat sehati kalau sudah sehati pasti melahirkan pekerjaan yang baik akan ditampilkan sudah sehati dengan pekerjaan pasti pekerjaan yang paling terbaik ditampilkan kalau ampun sehati tidak akan bisa kita menampilkan hal yang terbaik jadi lakuinlah pekerjaan dengan sebaik-baiknya nikki ngurid ngurid menanam sebuah benih padi benih kehidupan dicariki di Imaluan dulu leluhur kita sebelum sekolah itu bertani pagi-paginya masih sempat untuk mencari sawahnya bagi yang punya sawah masih sempat ke kebun masih sempat ini dicariki zaman dulu masih proses budaya agraris budaya pertanian dicariki carik itu bukan berarti carik umo saja walaupun disana pemulihan berdari umo berdari pertiwi berdari seri di dalamnya carik itu sendiri supaya hidup kita selalu carik ini filosofi umo carik untuk mencari sebuah kebenaran carik dari berawal dari cecek makanya yang wenten nak membawas memunyi melaksana rita kalau diberikan pertiwimbo niase atau contoh cecek itu artinya sebuah kebenaran sang yang aji aji itu artinya menghargai menghargai artinya diantara kita berbicara itu ada orang lain yang mendengarkan yang tidak terlihat itu maksudnya ikiti yang ajak papadriki sekarang misalnya ada banyak sekali disini orangnya ada 4 atau 5 orang ada orang ke 6 yang mendengarkan itu yang tidak terlihat orang ke 6 itulah atau ke 5 itulah atau ke 4 itulah atau bertiga hanya berdua saja orang yang ketiga ketiganya itulah cecek kadang mesau tuke kadang mesau itu suaran suaran alam alam itu tidak bisa kita pungkiri juga bohongi karena kita yang mengalami sendiri kalau sudah tidak sesuai dengan alam artinya alam akan memberontak alam mengalami dan pengalaman jadi sangat berkaitan krononika sangat berkaitan kata itu kalau tidak sesuai pasti malah yang kita akan dapatkan kekotoran kelese jadi keburukan yang kita dapatkan makanya pesuaran cecek itu pindah keciri yang ampun ini kemesuara pesuaran cecek cek 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 nike sang yang haji pasti itu pengelisir rimaluan tutur sang yang haji sara swati artinya haji sara swati itu mengalir dia sastranya dari percakapan itu yang pes saja dialognya kalau benar kenyataannya pasti sesuai kita saksi bukti sesuai dengan sastra guru sesuai dengan yang tadi yang sampaikan sesuai dengan Ugon tuan sastra tuan sentana tuan nuut sami itu namanya sesajaya sehingga cecek carik itu bisa didapatkan cecek carik makanya yang menghidupkan Bali ini adalah abisik carik aksara aksara ketinggalih sastra gabungan dari semua aksara menjadi sebuah sastra yang ketiga nanti yantra yanten bisa kalau tidak bisa sastranya imaluan membanten semua dibuat kelatkat dibuat kelangsah dibuat penyur dibuat sampai sekarang itu masih kita warisi yantra yang lebih dominan yanten bisa mekarya membanten jahitan aksara tidak bisa memacet dan bisa buta huruf sastra tidak bisa yantra dibuat dalam bentuk menghargai aksara dan sastra yantra kalau tidak bisa yantra mantra seorang suci sulinggih orang suci sulinggih pemangku semuanya mantra di dalam mantra ada aksara dan simbolis simbolis mantra yantan bisa memantra mudra kita melaksanakan mudra setiap hari saat pujuti saniye om swasti astu mengacapkan anjali pranayamo amusti karana dan lain sebagainya itu adalah mudra tetanganan simbolis yantra mantra mudra yang terakhir adalah suara herdaya amung kenjenike simbol yang tadi itu dilakukan dari aksara sastra yantra mantra mudra kemudian yang terakhir adalah suara hati apalagi sudah bisa tantra melampaui dari batas-batas yang ada dan nikki rasanya sangat sulit dilakukan karena kita bakti kita selalu merekankan pada apare bakti keterbatasan terhadap bakti pasti kita menggunakan simbol kekurang-kurangnya kita melaksanakan bakti simbol ini yang merupakan menerjemahkan daripada arti kita sama seperti tidak bisa kita berkomunikasi dengan buto kala caru itu simbol tidak bisa kita berkomunikasi dengan yang membantan mesai ban dengan tulus ikhlas canang sari dipakai cakepan angin nanang sesai nanang angin sesai canang sari hidup kita menerjemahkan supaya supaya sarin amert ini didapatkan jadi cari ke dicari ke duluan makanya ada yang namanya punukan orang sekarang muda remaja yang sudah moderat katakanlah yang sudah moderat kalau yang sudah dari klasik dan ke moderat ini adalah sebuah transisi jadi dari yang ugon tuon ke sastra tuon dan sentan tuon berikutnya sudah mengalami itu semuanya bisa menjelaskan ya jadi pupuan pupuh pupuan itu artinya mupuh menggending mupunin hidup itu artinya namanya pundukan kalau di carike di humo atau di sawah misalnya umat sedarma di sawah melihat pematang sawah isilah balinya itu adalah pundukan hidup kita selalu bisa ngundukan dewek itu maksudnya pundukan makanya garis lurus dia matematika orang Bali dulu garis lurus pundukan itu bahkan ada terasiring berbentuk setengah lingkaran itu matematikanya orang Bali dulu dan dia bisa orang Bali dulu dengan walaupun dengan tingkat mohon maaf misalnya ada petik belum ada yang sampai sarnjana kuliah dan lain sebagainya tingkatan HD misalnya masih tidak belajar dulu masa penjajahan kok bisa membuat seperti itu Nika yang kita harus pikirkan tapi kita yang sekarang sudah maju dengan perkembangan ilmu pengetahuan gadget sudah banyak kenapa kita kebenaran kita itu malah kita berita yang bohong kita sebarkan tapi kualitas kita tidak selebih tinggi daripada yang dulu Nika ahlak budi pekerti Nika-Nika tujuan agama memarikosa atau memperkosa diri kita untuk mengarahkan tiga laku kita ke hal yang lebih baik tujuan agama semua begitu mengendalikan sadripu mengendalikan terimala dalam diri mengendalikan kekurangan-kekurangan manusia kita semuanya kurang termasuk diri tiang semuanya manusia memiliki sebuah kekurangan kekurangan ini jangan disampaikan kepada orang yang lain yang baiknya yang disampaikan kepada orang lain karena manusia memiliki wweke jenane daya filter hidap mengendalikan hidup selalu hidup ya man sedarma satyam yang pertama yang kedua siwam kesucian kesucian ini tidak bisa kita tafsirkan ke dalam bentuk oh ketika orang yang sudah dikejati diwijati sudah pasti suci tidak jawabannya kenapa umat sedarma karena kesucian ya kesucian itu hanya didasari atas proses ruang dan waktu dan berdasarkan atas baton itu sendiri contohnya eke jati mewintan mendadih jeromanku jerawan daleming sarira daleming pepinah daleming wicana daleming laksana jadados jan bangul jan niki angen patiti patitis mangdo umati selalu rahayu niki pinake jan bangun ngeman sangyang raryangon ike suci kesucian kemudian meraga sulingge didikse lalu didikse parikse oleh guru nabe di gria suang suang menjadi orang yang disucikan ketika kita sudah menjadi posisi orang yang disucikan oleh umat berdasarkan atas sastra berdasarkan atas saksi berdasarkan atas penabean garis berguruan kita harus bisa memuliakan itu dengan baik karena suling adalah kedudukan yang terbaik yang disucikan orang suci tapi belum berarti orang yang disucikan itu pasti suci berbeda nike siwam siwam itu berasal dari siwa saiwa sewake cinta kasih sewake nike menyewake kalau ada yang menyewake pasti melaksanakan pelayanan nyewake dharma sewake kepada orang lain ya kepada orang lain medharma sewake menjalankan cita kasih dan kasih sayang sewake makanya siwa itu selalu mendekat kepada cita kasih kasih sayang oleh karena itu setiap umat hindu apapun jenis drastanya yang ada menekankan cita kasih dan kasih sayang purse perdana ruo binenda jelemlah kemudian ada namanya hitam dan putih kemudian ada namanya tri datu kemudian ada purse perdana ada tam tam ada adjana narisuari ada siwa wentan umo dewa wentan wisnu wentan berdari siri wentan berakmo wentan saraswati ini adalah perpaduan untuk mencapai sebuah keharmonisan ini kesucian kesucian ketika kita masih meraga manusia orang yang disucikan oleh umat sehingga disebut orang yang disucikan bukan orang suci yang ampun orang suci memang benar-benar melaksanakan itu dengan baik dulu mungkin maharasji baru bisa kalau sekarang tanda petik kita bisa melihat dari posisi perilakunya karena umat hindu riastur yang nangan mepala juga dalam pikiran saja sudah tidak suci bagaimana caranya apalagi kalau pikiran kita sudah sedikit saja ke hal yang kotor bagaimana caranya kita menganggap dari kita itu suci tidak bisa karena kesucian itu kalau meraga manusia relatif masih meraga manusia itu sifatnya relatif ya kesucian itu ada batas-batas kesucian yang bisa dikatakan suci kenapa karena orang suci karena orang suci ketika didiksa menjadi orang suci diwinten satu menggunakan hari suci lalu ayunin dewasa dua bantannya disucikan tiga dipuput oleh orang suci guru nabainya keempat galah waktunya tempatnya disakralkan tempat suci sehingga kesemuanya itu disakralkan menjadi sebuah penyakralan kesucian disebut sebagai orang yang disucikan oleh seluruh umat Hindu jeniraga sapunapi bisa apakah kita bisa gak mencapit kesucian ya bisa kesucian itu bersih dulu pertama pembersihan diri kalau kalau kita kotor badan kita mandi kalau mental kita kotor belajar dengan sastra belajar bertanya kepada orang yang tepat ya orang yang tepat orang yang pas pikiran kita yang kotor kalau kita kotor resisi tindakan kita hanya bisa memberi contoh saja bukan menjadi contoh ya kita jadi suri tauladan duluan menjadi pelopor menjadi contoh dulu bukan memberi contoh itu terkait dengan siwam nanti kita mungkin akan bahas lebih banyak lagi di episode berikutnya siwam kesucian tadi ya kemudian yang terakhir adalah sundaram 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 kalau sundaram adalah perpaduan antara kebenaran dan kesucian menjadi sebuah keindahan indah ini didasari atas senang seni ya sehingga seni ini akan melahirkan hidup kita selalu merasa sejuk makanya ketika kita mendengarkan musik yang lembut ketika mendengarkan musik yang sangat sejuk ya mendengarkan gambelannya sangat merdu menurut lontar prakempu dan lontar gurnite ya dang ding dong ding dong suara suaranya kemudian suling dengan suara yang sangat melankolis ya melodis kita merasa sangat senang kecinta kasih ini muncul dari sandingin kelanguan lango yang disebut sebagai sundaram partitis dari tri wcc ini sebagai sebuah titi atau jembatan untuk menghubungkan titi yang titi atau diri sendiri ke depan yang widi dengan jalan yang tadi umat sedarma melalui usaha yang baik sehingga kita menjadi pribadi yang selalu baik darmohicana yang dia sampaikan ini sangatlah sangat sederhana semoga bisa bermakna dan tepat guna bagi masyarakat umat Hindu sudarma dimanapun berada mirsa bali tipi yang sangat titi yang kasih dan titi yang sangat cintai bersama sarwe sukino bawantu om seriam bawantu sukambawantu purna bawantu semoga semua makhluk berbahagia maka wasana yang atur ngiring puputang parikramo puniki ya darmohicana hari ini mengenai patitis triwis ini dengan mengaturkan paramo santy om santy 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 om suk semoga selamat selamat Terima kasih.